Hai hai para penggemar serial drama India dimanapun anda berada semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya untuk yang baru saja bergabung di channel ini ada baiknya klik tombol subscribe like share and comment dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal alur cerita selanjutnya adegan dimulai saat Nanda memanipulasi Gopi mengatakan mereka mencintai Kana dan melayani dia tanpa pamri bahkan karena harus mengungkapkan cintanya kepada mereka dengan membawa bunga berharga yang tumbuh sekali dalam 50 tahun mereka bilang dia benar tapi bagaimana karena yang terluka akan membawa bunga Nanda berkata karena akan pergi ke sana dengan bantuan seseorang dia kemudian mengatakan karena sangat mencintai Rada dan dia harus membawakan bunga itu untuknya dia bilang dia benar dia akan berharap bunga itu dari Kana Nanda kemudian memanipulasi Yasoda dan memintanya juga untuk meminta Kana membawakan bunga berharga itu untuknya untuk mengungkapkan cintanya padanya dia setuju Yasoda berjalan ke Krishna dan mencoba berjalan keluar melihatnya tidur dia menghentikannya dan menunjukkan cintanya padanya dia meminta bunga darinya dia setuju dia meminta dia untuk pergi dan kembali dengan selamat dengan bunga dan berjalan pergi di sisi lain Rada masuk dan menuntut hal yang sama dia menjadi tegang dia memintanya untuk mengatakan bahwa permintaan teman satu kalimatnya adalah pesanan dan untuknya dia mengulangi dan memintanya untuk tidak memberitahu siapapun atau orang lain akan menjelek-jelekan bahwa Rada mengirim Krishna yang terluka untuk membawa bunga dia setuju dan pergi Krishna berpikir Rada dan Maya menempatkannya dalam dilema Nanda mengira dia menempatkannya dalam dilema masih saja Gopi belum datang di sisi lain Balaram dan timnya lelah bekerja di asram Sandipani dan menunjukkan kemarahan mereka kepada Krishna karena menjebak mereka di sini Samba mengatakan suratnya tidak memberikan manfaat apapun Sandipani menegur mereka dan memerintahkan untuk memandikan semua sapi di asram Balaram mengatakan mereka akan melakukannya karena harus ada tiga atau empat sapi dia mengatakannya ada 400 sapi mereka semua lelah memandikan sapi dan saling meminta bantuan di sisi lain Gopi berjalan ke Krishna selanjutnya dan mengatakan mereka membutuhkan sesuatu darinya dia bertanya apakah mereka membutuhkan bunga berharga yang tumbuh sekali dalam 50 tahun mereka menjawab ya dia menjadi tegang dia kemudian menuju desa berikutnya untuk mendapatkan bunga dan menemukan rintangan di jalan Nanda berjalan ke arahnya dengan Yasoda Rada dan Gopi menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadapnya mungkin cukup sekian sinopsis kali ini dan terima kasih terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati